Intro Polres Toraja Utara Deklarasi Pilkada Damai Di halaman maku dihadiri 3 kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Toraja Utara yakni Kala, Eta, Rinto, Jonatan, dan Ombas Dedi Tak hanya itu, para pimpinan partai yang ikut dalam kontes Pilkada beserta unsur Forkopimda juga turut hadir dalam kesempatan tersebut Apel Deklarasi sendiri dipimpin langsung Kapolres Toraja Utara AKBP Yudabirajati Kusuma Selasa 22 September 2020 Dalam sambutannya Kapolres Toraja Utara mengatakan Deklarasi ini merupakan upaya Forkopimda dalam menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan sejuk Selain itu, Kapolres juga meminta agar semua kandidat paslon mengkampanyekan Pilkada Damai dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mengajak para pasangan calon untuk membagikan masker kepada masyarakat serta tak terlibat mengumpulkan masa secara berlebihan Dalam apel deklarasi damai tersebut semua paslon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara juga melakukan penanda tanganan petisi Pilkada Damai sebagai komitmen bersama dalam menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan sehat bebas dari COVID-19 Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1900 Pancasila dan Undang-Undang Dasar damai supaya mengingatkan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam hal menjelang kampanye ini kegiatan yang damai dan patuhi protokol kesehatan karena sesuai dengan arahan dari Wakabori Tentu Pagi bahwa diminta seluruh paslon dihadirkan untuk bisa mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam pelaksanaan kampanye seperti itu karena bagaimanapun juga kita pahami bahwa lambat laun namanya COVID-19 ini semakin meningkat saat ini di Teraja Utara ada 30 orang dan kemarin ada penambahan langsung 5 gara-gara ada yang meninggal